Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini yaitu Untuk pertemuan sebelas kita akan bahas Untuk mampel komputer akutansi Oleh tim akutansi SMK Mambaul Ulu Mucar Mari kita siamak bersama-sama Untuk komputer akutansi ini Saya akan bahas untuk KD 3.2 Sama 4.7 Yang pertama KD 3.7 yaitu Menganalisis transaksi penerimaan Uang tunai atau kas di bank Bukan dari hasil penjualan jasa Dan pengeluaran Uang tunai atau kas di bank Untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa Sedangkan Untuk KD 4.7 Melakukan entry transaksi Yang terkait dengan penerimaan uang tunai Kas di bank Bukan dari hasil penjualan jasa Dan pengeluaran uang tunai Kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa Jadi disini Yang dijelaskan yaitu Gimana caranya Bisa mengentry transaksi penerimaan uang kas Tapi bukan dari hasil penjualan jasa Oke untuk tujuan pembelajaran Disini yang pertama Siswa mampu mengidentifikasi transaksi penerimaan uang tunai Atau kas di bank Bukan dari hasil penjualan jasa dengan benar Dan yang kedua Dan yang kedua Siswa mampu mengentry transaksi terkait dengan penerimaan uang tunai Atau kas di bank Bukan dari hasil penjualan jasa dengan benar dan percaya diri Oke yang ketiga Siswa mampu melakukan entry transaksi pengeluaran uang tunai Atau kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa dengan benar dan percaya diri Oke selanjutkan untuk materi yang pertama Ya ini adalah pengertian transaksi penerimaan Yaitu pendapatan perusahaan jasa diperoleh dari hasil penjualan jasa Atau pelayanan jasa kepada pelanggan Jadi yang dimaksud dengan transaksi penerimaan disini adalah Penerimaan pendapatan Dari hasil pelayanan jasa kepada pelanggan Penerimaan pendapatan ini berupa dari uang tunai Cek Disini berarti ada dua Penerimaannya itu bisa dari uang tunai atau cek Dalam kegiatan belajar Namanya akan dijelaskan bagaimana pencatatan penerimaan Dengan kedua cara tersebut di atas Bila dikerjakan dengan dalam program Mayob Oke selanjutnya Disini menu untuk mencatat transaksi penerimaan Nah disini itu adalah banking Mayob menyediakan menu command center banking Setelah itu receive money untuk mencatat transaksi penerimaan berupa kas atau berupa cek Jadi ketika ada transaksi penerimaan entah itu berupa kas atau berupa cek Itu akan dimasukkan di sefolder seperti ini di modulnya banking Setelah itu dimasukkan ke receive money Oke Yang selanjutnya mencatat penerimaan berupa uang tunai Nah disini yang dijelaskan uang tunai dulu Untuk mencatat penerimaan berupa uang tunai Mayob menggunakan command center banking Tadi setelah itu klik receive money Untuk kolom deposit to akun diisi dengan akun kas on hand Atau dalam kasus terenat interior desaik Ini adalah cash driver Langkah-langkah penerimaan uang tunai Yaitu seperti ini Jadi setelah kalian klik modulnya banking Setelah itu receive money Akan masuk seperti ini Akan keluar folder seperti ini Maka untuk deposit to akun ini diganti kas driver Oke Setelah itu Kalau sudah diganti Maka langsung direkod Di oke Nah ini otomatis kan mengganti Ketik data penerimaan kas setiap tampak pada gambar berikut Nah transaksinya dilihat Otomatis disini Untuk misalnya untuk setoran modal dari pemilik Otomatis masuk kas totalnya seperti 20 juta Ini dilihat dari transaksinya Setelah itu tekan kontrol CTRLR Untuk mengecek kebenaran hasil jurnal sebelum final Jadi jurnalnya seperti ini Kas pada Renata Capital Jadi untuk pembayarannya apa Oke kasnya kan bertambah di debit Tadi ini memonya setoran modal dari pemilik Oke setelah itu langsung di klik Oke Dan Kalau sudah di klik oke Maka bisa kembali ke Windows Receive Money Yang sebelumnya banking tadi Sebelumnya itu di klik record dulu Untuk memproses jurnal Dan selanjutnya Kalau sudah di record Re-cancel untuk kembali ke menu utama Maksudnya ke menu utama Yaitu ke menu banking tadi Oke terima kasih Selalu semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih